Ini malah akan di comeback seperti di game pertama Dimana kita saksikan Tim Track 3 juga unggul dari early game Tapi menuju ke arah mid to lead Ini membuat temen-temen Track 7 Sudah lebih unggul balik Bung Ali Zuna, silahkan Yes, kalau dilihat dari komposisi hero sih Dengan adanya Brody Kalau gak dapet snowball ini bakal susah banget Ditambah Xbox-nya juga Xbox-nya tadi di awal Berhasil dipanis Dengan Arlott Damage Berarti secara XP LAN Sudah dimenangin oleh Arlott Sehingga turtle yang pertama pun Enak banget tuh dikontes oleh Track 7 Gak ada kontes balik Dari temen-temen Track 3 Dan ini sih Rotasi dari Jor Dengan Loy-nya ya Yang di mid tiba-tiba di arah Gotland Berhasil mendapatkan Brody disana Ini pergerakan yang cukup mahal sih Oleh temen-temen Track 7 Iya, iya, iya Betul banget Dimana kita saksikan kali ini Fire Missile From Xbox Mad reverse ya tadi ya namanya ya Sorry, Modest Q Reflex Dan terlihat dengan Vira Garmon yang sudah mulai ditarik expansion From Arlott Yang sudah tentunya bermain dengan cukup bagus banget untuk game kali ini Not Mac Which final test Vira Garmon boleh pakai dengan Flameshoot From Jor Melihat untuk amankan I'm over the low turn Bung Ali Zuna Apakah yang terjadi? Di kira-kira di mana Electric frame beats Mulai masuk ke dalam area Yang sudah kebal dari bottom lane Dan tentunya di mana Satu pengamanan dari Attack Wave Tigreal kali ini yang harus bisa di amankan Tapi weh Masih terus diserang Tidak akan dibiarkan Sager Hammer Mencoba teman-teman untuk membegal Dari soal ini yang ingin membackup Backup Ruby Di area dari bottom lane Bung Ali Zuna Silahkan Wow Selalu melakukan pressure yang dalam Ke arah Gotland Dari teman-teman tim track 7 Walaupun disana ini sudah Mengajak B1 Karamitsuha Sudah langsung tumbangkan disana Apakah ini adalah momentum untuk tim track 3? Kita belum tahu Tapi di arah Gotland Brody-nya yang selalu terkena pressure Ini bakal susah sih Walaupun Joy-nya mencoba untuk melawan kontes Berhasil untuk mencuri Turtle yang kedua kali ini Bang Afe Ya sebuah pengamanan turtle yang cukup bagus Kali kita final sudah lakukan Sudah ada flame scene di buka Dan tentunya ammo fedot Dia buka dengan cukup bagus banget Kita saksikan kali ini Nutmeg Menurutkan pressure Ada wave yang akan coba di push Begitu saja dan terlihat di game Kali dimana fire missile Masih ada lawyer yang di push Sudah juga Eh rotation hampir aja tadi Hanya Vira Garmore yang dipecah Kayak terpidalu Nah kira di arah bottom Dimana Claude akan coba untuk melawan Adanya Brody Sudah ada impulsion Belai sedulangkan dari second hammer Membuka posisi dari Sunkan Untuk bisa mundur Terlebih dahulu Dan tentunya kali ini Outer target Yang akan berhasil Dalam market dari teman-teman Team Track 7 Tapi terlihat kali dimana My Churn Langsung mencurikan dari adanya Claude Apakah akan cukup bagus Karena seperti tidak berhasil Mengamankan pressure Cukup bagus karena BMA dilakukan Sunkan Langsung buka cek Apakah dia akan menjadi Targeting sel juga Karena second hammer dibuka Dari tiga Tidak henti-henti Tidak henti-hentinya war Daukan bahagia Dari loyi Diporsi Daukan Tidak berhasil Lama yang keadaan Seperti Dari 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 Sayang sekali Tadi pergerakan Bagus Dari Joy nya juga Berhasil Tiba-tiba Dari belakang Mendapatkan Satu poin Ilka Arayin Tadi ya Kalau gak salah ya Terus juga Nih lihat Pergerakan dari mid Terus menuju Ke arah Rock Yerusha ya Terus Nah itu dia Timing yang tepat loh Itu Kalau dikit lagi Itu bisa Rata sih Harusnya Karena di dalam Dari Damagenya bakal Sakit banget Namun Sayang sekali Sepertinya Langsung saja Cloud Day Triple kill Bahkan Dapatkan oleh Jor Ini Dengan Lawyer Ya Jor Kali ini Tentunya Dia cukup bagus Bukan Kita pengen Kita saksikan Bung Ali Zuna Dimana Kali ini Track 3 Dengan Kekalahan Yang cukup Telak Dimana Kali ini Menuju Karali Maka Harusnya Dua Item Sudah bisa Diamankan Dan Kita akan Saksikan Kali ini Dimana Kyao Dengan Adinya Satu Pengambilannya Cukup bagus Tapi Fire Missile Sudah ada Attack Dibuka Tapi Sorry Bro Di Dart Top Lain Harus Titik Overland Not Max Mulai Masuk Dibuka Tidak 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 Membiarkan Keri Kian Santang Lepas Bung Ali Zuna Silahkan Wow Tersisa 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 Kesana Sendirian Untuk Melakukan Defensive Kali ini Dan Banyak Sekali Momentum Yang Dapatkan Kita Lalu Jor Dengan Rotation Yang Versinya Yang Selalu On point Berhasil Mendapatkan Predikat God Leng disini Gak ada Yang Bisa Menyentuh Lohi Disitu Karena Zoning Dari Tigreal Yang Bagus Yang Selalu Cover Para Lohi Disana Betul Tadi Dan Jujur Kukira Tadi Arlotenya Sudah Selesai Dengan Final Slash Dan Ternyata Final Slash Mengarah Ke Ternyata Ternyata Kill From Giao Giao Didapatkan Untuk Di game Kedua Dari Match Pertama Kita Di Pagi Hari Ini Is Dari Play Buk Alizuna Empat Kedorong Di Follow Langsung Menuju Karah Blazing Ya Sebagai Apa Namanya Brody Yang Terpaksa Harus Mengeluarkan Flicker Walaupun Tertumbang Disitu Dan Momentum Timing Yang Bagus Dari Kiki For Yang Selalu Berhasil Untuk Mendapatkan Diversifat Kill Disana Bang Alizuna Terjadi Amo VDK Bikuta Main Kediton Park Memory Blazing Hampir Saja Tadi Mengenai Karah Dari Cloud Tapi Terlihat Dari Game Kali Ini Bung Alizuna Posisi Team Track 7 Ini Tepat Banget Dia Mencoba Untuk Memberikan Satu Apa Ya Defensi Power Mereka Untuk Bisa Paling Gak Menjauhkan Kembali Dari Sisi Go Lading Tapi Kita Lihat 10 Ribu Ini Sekali Tabrak Menggunakan Lord Sepertinya Game Pertama Akan Terulang Kembali Bung Alizuna Yes Dengan Dengan Apakah Tiger Mencoba Untuk Memasakan Tidak Memilih Untuk Menunggu Lord Terlebih Dahulu Dan Kita Lihat Lord Sudah Menuju Ke arah Bottom Lane Ini Bakal Gimana Untuk Melakukan Defense High Ground Cuma Mengandalkan Vexana Kuncinya Vexana Dari Tim Track 7 Ketika Eternal Guard Kemudian Skill-skillnya Connect Dan Deliver Damagenya Juga Bagus Namun Elektron 5 Bits Menuju Para Strappler Strappler Harus Tumbang Legendary Didapatkan Masih Bits Untuk Mundur Ini Mahal Strappler Sudah Hilang Ini Mahal Banget Untuk Iya Dan Kali Ini Kita Scan Lord Bung Alizuna Dimana Dua Tidak 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 Out Tambahan 4 Player Tim Track 7 Kali Ini Mereka Memilih Untuk Mundur Tidak Mau Overcome Posisinya Sudah Dilaukan Sudah 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 Terlalik Dimana Sun Kan Membidikan Preser Attack Dan Sepertinya Udah Ada Elektrifying Bits Bung Alizuna Dara Tau Plan Coba Di Dipermainkan Tapi Terlalik Kali Ini Dimana Yin Maicon Malah Harus Tapi Adanya Diparsen Dan Juga Sebuah Rotation Combination Breast Damage Dari Seorang Jor Kembali Bung Alizuna Wow What Happen Loh Jor Enggak Pake Purify Kenapa Bisa Untuk Menumbangkan Yin Disana Ini Cukup Tanda Tanya Kita Tadi Kan Belum Lihat Gimana Mungkin Skill Yang Berhasil Digocek Oleh Jor Sehingga Tadi Efek CC Dari Yin Dan Juga Breast Damage Dari Yin Juga Gak Connect Sehingga Bisa Dibalik Oh Mungkin Ini Pasif Dari Jor Dari Loh Kan Ada Absorb Shield Ya Yang Bisa Bikin Apa Namanya Survive Dari Sergapannya Yin Itu Terminal Itu Membersihkan Jalan Yang Ada Tapi Age V Dibuka Doles Terlalu Berani Petrified Dapat Final Sense Dikekalkan Tadakan Ini Dekan Adanya Jean Mencoba Dekan Yang Wauw Sudah 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 Yang Tepat Dilakukan Dari Kombination Loi 3 Kali 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 Zuna Wadu Play From Tim Track 2 Lats Flying Spree Flameshoot tidak baca, tapi kali ini Virag Harmon, Implusion kembali lakukan dengan Team Vengeance Sudah ada final glass, mencoba dimakan, tapi base-nya terbuka yang sangat luas Ini dia, Bumarizuna, kemenangan untuk teman-teman, dari tim Track 7 di game kali ini Clean sweep dari teman-teman Track 7 Dengan permainan yang sudah oning di early, dan leading banget di early game Dan ditutupkan begitu rapinya tadi Kiting yang bagus sih dari Arlott tadi ya Yang bisa untuk nge-buying time menarik 3 hero dari tim Track 3 Sehingga follow up dari teman-teman tim Track 7 nih Dari si Roy, kemudian si Joy-nya juga yang tiba-tiba datang Tak disangka-sangka langsung meratakan dari teman-teman tim Track 3 ini Bang Ape Ya betul Bang, dan kita lihat kali ini mana Track 7 Kemenangan telah didapatkan dengan 27 perbanding 9 poin, total poin kill yang mereka amankan Dan bahkan kita saksikan kali ini dengan MVP yang jatuh pada seorang Joy-nya Kyao Kyao Kyao, kali ini dengan KDA 903 Bergerakan ke arah jenis one, ada satu holing risal, bahkan kali kita lihat bootwings Dan juga nantinya defense cliff yang diamankan Dungalizu, nah ini Joy-nya menjadi pengambilan yang cukup bagus banget Apalagi ini hero meta dan juga bisa mengamankan ke arah dari Backland Kita lihat beberapa kali penculikan terjadi ke arah dari Gone Fetch Ataupun ke arah dari Blazing yang membuat teman-teman dari tim Track 3 Kesape bisa membalikkan keadaan kembali Dengan tidak adanya badan dari teman-teman tim Track 3 Kesape bisa membalikkan di highlight kita Gimana ini tadi dengan first build awal dengan Elkri Fengbeats yang sudah terakhir Ini sudah tepat banget sih Apalagi keluarga dengan BMI berhasil untuk kabur terlebih dahulu Kyao Kyao, Elkri Fengbeats kembali dilakukan untuk bisa men-shadow di Karada DJ Dan akhirnya membuat Yin agak kesusah dan juga tertinggal dari sisi God Lating Bung Ali Ezuna, silahkan Yes, timing yang tepat sekali sih Walaupun pemilihan Yin belum ini ya Sayang sekali belum bisa se-efektif yang kita ekspektasikan tadi Yang bisa untuk melakukan apa namanya Still ke arah lawyer mungkin atau ke arah cloud Tapi penggunaan skillnya belum masih se-efektif itu Sangat disayangkan Ya betul banget Bung Ali Ezuna Dimana kita sesekan kali ini Dimana informasi yang didapatkan juga tentunya Membuat adanya satu pergerakan yang cukup tepat banget Dengan satu buah expert Sorry, dengan VJ dan juga final slash Bahkan dengan satu buah second hammer Dan akhirnya bahkan kali ini Bung Ali Ezuna Membuat adanya pressure yang dilakukan dari Teman-teman tim track 7 ini bener-bener menghasilkan sangat-sangat banyak banget poin untuk teman-teman dari tim track 7 dan 2-0 Sampu bersih untuk di game kali ini Bung Ali Ezuna Wow, sesuai prediksi ya seperti yang Bung Ali Ezuna ya Sepertinya ini banget ya Cenayang sekali Cenayang Cenayang apa emang Caser ingin 2 game selesai ini? Enggak, aku lebih ini sih untuk menganalisa komposisi gitu Guys, betul Soalnya Tapi memang sih, memang dari segi hero power Kulihat memang track 7 lebih unggul banget Kita lihat dari 2 game terakhir tuh Kita saksikan juga Dari teman-teman track 7 ini Kemarin hanya kalah dengan DFUDB ya DFUDB aja Dan juga memang kalau testnya udah sangat-sangat tepat Tapi Ini dia untuk game mereka Bung Ali Ezuna Dan sepertinya Bung Ali Ezuna Untuk game kali ini Harus kita selesaikan hingga disini saja Bung Ali Ezuna ya Untuk di bronze match Karena memang sudah 2-0 Berarti kemenangan sudah milik Jadi teman-teman tim track 7 dan 2-0 Nampaknya Nampaknya Sebelum kita istirahat ya Aku mau informasi terlebih dahulu Karena Seluruh layanan Yang digunakan oleh paserta Kali ini Yaitu Layanan Dari Telkom Group Yaitu dari Mobile Telkomsel Dari Orbit Dari Indihome Dari Indibis Serta juga Wifi ID Simulus Yang tentunya sudah disembar Di beberapa titik Untuk Teman-teman yang mungkin nantinya Ingin Rehat sejenak juga Di posto Seagravi 2024 Ali Ezuna Yes Benar-benar Jadi Buat teman-teman semuanya Yang mudik Takut Sinyalnya terganggu Nah Tidak usah ragu ya Kalian tidak usah ragu Bisa main langsung Di posto siagra Kavi Karena disitu Layanannya banyak banget ya Ada wifi ID juga Ada wifi ID sih Lebih ke orbit sih mungkin Oh orbit ya mungkin Iya jadi lebih ke fleksibilitas Yang bisa diamankan Dan juga tentunya Sampai pertandingan saat ini Terbukti belum pernah Ada yang mengalami Masalah konektivitas Karena memang Bener-bener dijaga Habis-habisan Oleh teman-teman Dari tim Telkom Group Untuk Suksesnya acara Kali ini Bung Ali Ezuna Dan juga Bung Ali Ezuna Sebenarnya kita akan rehat Terlebih dahulu Dan juga sebelum rehat Kita mau Sedikit informasikan Untuk tagline kita Di posto Raffi Tahun ini Yaitu ada di Rancid Kebersamaan Raih Kemenangan Kami berdua Ijin pamit Untuk rehat sejenak Jadi jalan kemana-mana Kita akan kembali Setelah pariwara Berikut ini Sampai jumpa Terima kasih telah menonton